Semuanya Ratusan nelayan di Cilacap menjadi agen atau pioner BMKG dalam mendesiminasikan informasi cuaca dan iklim maritim dalam menangkap ikan di laut dengan meningkatkan pengetahuan lewat sekolah lapang cuaca nelayan, SLCN Hal ini, bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan dan meminimalisir kejadian kecelakaan di laut Ada pun SLCN yang digelar rutin setiap tahun oleh BMKG Kali ini diikuti sekitar 100 peserta terdiri dari nelayan, stakeholder dan instansi terkait SLCN ini dibuka oleh anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti di Gedung Wijaloka Cilacap Selasa, tanggal 17 September tahun 2024 Turut hadir Kepala Pusat Meteorologi Maritim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, Eko Prasetyo beserta jajarannya BMKG Jawa Tengah dan sekitarnya termasuk jajaran BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap serta instansi dan lembaga terkait Melalui SLCN ini, para nelayan belajar pengenalan cuaca dan desiminasi maritim cara membaca informasi maritim, pengenalan alat observasi, serta keselamatan di laut Secara umum, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengakses, membaca, menindaklanjuti dan mendesiminasikan informasi cuaca dan iklim maritim, serta Prakiraan lokasi ikan dari sumber yang terpercaya SLCN ini, beberapa prioritas nasional yang diamanakan ke BMKG memiliki tiga kursuan utama Yang pertama adalah memahamkan kepada nelayan khususnya SLCN ini untuk bisa memanfaatkan teknologi yang menggabungkan kearifan mukaan di dunia kualitas laut, ini yang pertama Yang kedua, diharapkan tidak ada lagi laka laut akibat cuaca ekstrim, nelayan tidak tahu Ini harus dipahami, jika ada cuaca ekstrim, nelayan tidak mempunyai masak atau kemampuan kualitas, ini sebagai kemampuan dalam pernyanaan nelayan Dan koin ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan itu sendiri Teknologi yang dibangun BMKG melalui Imanis BMJG Ini menampilkan informasi posisi ikan di mana Termasuk jenis ikan, apa yang mau ditangkan Sementara ada empat jenis ikan yang disediakan di Imanis ini Yang pertama adalah makarel tuna, kemudian air tuna Kemudian juga ada skip jik tuna Kemudian ada jenis ikan yang lain, yang keempat, yang diliputi selain tiga jenis di atas Ini manfaatkan masyarakat bisa memilih biara yang aman Jenis ikan mana yang mau ditangkap Dan diharapkan langkah keselamatan meningkat, tingkat kesejahteraan juga meningkat Anggota Komisi 5 DPR RI, Novita Wijayanti menyebut bahwa SLCN sudah rutin digelar sejak tahun 2019 Dan Cilacap mendapat prioritas untuk melaksanakan SLCN ini Di sisi lain, Novita juga terus mensupport dengan mengusulkan tambahan anggaran Termasuk untuk Basarnas, karena ia menilai BMKG dan Basarnas merupakan dua lembaga penting terkait dengan kemaritiman di Indonesia Kalau mendorong anggaran ditambah setiap saat, saya khususnya dan teman-teman kalau itu sudah menjadi komitmen Setiap pembahasan anggaran BMKG dan Basarnas adalah dua lembaga yang selalu kita support untuk ada tambahan anggaran Karena ini sangat penting, BMKG memberikan informasi cuaca sebelum kejadian Kemudian Basarnas adalah tindakan pasca kejadian Jadi dua lembaga ini sangat penting di Indonesia dengan melihat kondisi kepulauan yang ada, maritim yang ada di Indonesia Jadi walaupun sementara ini sebatas berapa triliun ya, kurang lebih 2,8 triliun Kita tetap tidak ada putusnya untuk semangat mensupport bagaimana BMKG dan Basarnas mendapatkan tambahan-tambahan lagi Untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan yang ada di Indonesia ini Kenapa? Banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan BMKG ini adalah satu-satunya menjadi pegangan penerbangan Terbang itu kalau BMKG bilang cuaca jelek pasti tidak akan berani terbang Jadi ini adalah sangat vital Pelayaran, kalau bilang cuacanya tidak bagus, ombaknya tinggi, itu menjadi pegangan Basarnas juga begitu, sama Kalau sampai ada apa-apa yang dicari Basarnasnya Maka saya sempat beberapa waktu lain selain mendukung anggaran pertama juga ingin ada asuransi Untuk petugas-petugas baik mungkin BMKG yang khususnya adalah Basarnas juga Karena memberikan jiwa raganya untuk keselamatan orang-orang yang ada di Indonesia Karena nyawa nggak ada dijual di pokok gitu Itu aja yang menjadi prinsip nyawa itu adalah sangat tinggi nilainya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto menyambut baik kegiatan ini Menurutnya SLCN sangat bermanfaat bagi nelayan Cilacap Karena mereka tidak asal berangkat melaut Melainkan ada target sasaran ikan yang akan ditangkapnya Meskipun dari jumlah sekitar 17 ribu nelayan di Cilacap belum terjangkau semua Terima kasih Sesuai dengan materi dari sosialitas ini Sekolah lapang ini ada dua Untuk melindungi nelayan agar tidak terjadi kecelakaan di laut Yang kedua itu nelayan bisa melaut Tidak hanya tujuan melaut itu mencari ikan Tapi melautnya itu menangkap ikan Jadi berangkat dari darat Itu sudah tahu arahnya kemana Berarti butuh BPN berapa Butuh waktu berapa lama Sehingga tidak tersia-sia di tengah laut Mencari-mencari tadi disampaikan Mencari muter-muter-muter Ketemunya cuaca yang tidak bagus Berarti dari laut Eh dari darat harapannya Langsung menuju ke satu titik Ke dua titik Untuk langsung menangkap ikan Itu Kalau secara peralatan mungkin Pak Yang dimiliki nelayan seperti apa Menunjang tidak ini? Peralatan makin hari makin menunjang Tadi juga disampaikan bahwa Target di laut itu sudah Sebenarnya sudah bisa diperkirakan Ikan jenis apa Berarti alat tangkap yang dibawa juga Sudah bisa disiapkan sesuai dengan Jenis ikan yang akan ditangkap Ini terbukti makin tahun Terima kasih Jumlah Produksi perikanan tangkap Terutama laut Makin meningkat Ini kegiatan membuka sekolah 8 Kami mengucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Atau Terima kasih 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 Ya ya, oke